Intro Ya, pemirsa anda menyaksikan breaking news Berita 1 TV, saat ini kita tengah menyaksikan bersama persiapan kunjungan Presiden Jokowi Dodo ke rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran Jakarta Saat ini kita lihat ruang yang akan dikunjungi pertama, nampaknya ruang perawatan yang sudah kita lihat bersama sudah dilengkapi oleh berbagai peralatan medis untuk mendukung berjalan rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Kita masih menantikan kehadiran Presiden Jokowi Ya, pemirsa kami informasikan Presiden Jokowi sudah tiba, nah kita saksikan bersama Ya, pemirsa kami informasikan Presiden Jokowi Dodo Ya, pemirsa kami informasikan Presiden Jokowi Dodo Ya, pemirsa pemirsa, pemirsa memfungsikan sejumlah tower di Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah sakit darurat penanganan pasien corona Dan berikut sejumlah tower di Wisma Atlet Kemayoran yang dijadikan rumah sakit darurat penanganan corona yang hari ini mulai ditinjau langsung oleh Presiden Jokowi Ya, rumah sakit darurat corona yang difungsikan di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Ada 4 tower di Wisma Atlet ini yang dijadikan sebagai rumah sakit darurat untuk pasien corona Ada tower 1, tower 3, 6, dan 7 Masing-masing tower ini memiliki fungsi, masing-masing pemirsa tower 1 dari lantai 1 hingga lantai 24 merupakan ruang dokter dan ruangan bagi tenaga medis di mana terdiri dari 650 unit kamar atau ruang yang akan difungsikan dengan daya tampung sebanyak 1.750 orang Untuk tower 3, terdiri dari 24 lantai juga dari lantai 1 hingga lantai 24 akan difungsikan untuk posko gugus tugas pendanganan COVID-19 jumlahnya juga serupa dengan tower 1 sejumlah 650 unit dengan daya tampung 1.750 orang Lalu ada tower 6 yang sejumlah 24 lantai yang nantinya akan difungsikan sebagai ruang rawat inap pasien terdiri dari 650 unit kamar dengan daya tampung 1.750 pasien Dan tower 7, difungsikan secara beragam di mana lantai 1 akan difungsikan sebagai ruang IGD lantai 2 difungsikan sebagai ruang ICU lantai 3 sebagai ruang pemulihan lantai 4 hingga lantai 24 sebagai ruang rawat inap pasien terdiri dari 886 unit daya tampungnya sebanyak 2.458 pasien selamat menikmati selamat menikmati Dan per hari ini di saat Presiden Jokowi meninjau langsung rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran diinformasikan juga di konferensi pers sebelumnya oleh Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bahwa target pemanfaatan atau penggunaan rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran sudah bisa mulai digunakan per hari ini dikarenakan semalam juga sudah dilakukan geladi bersih dari seluruh tenaga kesehatan yang akan memegang langsung rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran untuk mempersiapkan jika rumah sakit yang dirujuk sudah merujuk pasien positif corona khususnya yang memiliki kondisi tidak berat begitu bisa langsung dirujuk ke rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta per hari ini 23 Barat 2020 selamat menikmati ya Bu Mirsa selain rumah sakit darurat yang memanfaatkan Wisma Atlet Kemayoran Jakarta ini pemerintah juga sudah menyiapkan rumah sakit darurat lain tepatnya di Pulau Galang, Kepulauan Riau yang dalam beberapa waktu ditargetkan pada tanggal 28 Maret 2020 akan mulai beroperasi dan siap melayani pasien COVID-19 khususnya untuk wilayah Indonesia lain selain yang ada di Jakarta dengan memanfaatkan rumah sakit darurat Kemayoran informasi yang disampaikan pula dan lewat Presiden Jokowi juga sudah merinci bahwa ada 132 rumah sakit yang tambahan untuk menangani pasien kasus COVID-19 atau Corona di mana ada 109 rumah sakit TNI dipersiapkan, 53 rumah sakit Polri dan 65 rumah sakit BUMN termasuk pembuatan fasilitas observasi virus Corona dalam skala besar yang juga saat ini sedang dibangun di Pulau Galang yang sudah 80% untuk proses selesai untuk segera bisa dimanfaatkan oleh pasien COVID-19 pada 28 Maret 2020 selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih